Selanjutnya kita bisa klik bagian login Kemudian pada bagian login Maka disini pastikan teman-teman ini harus mendaftar dulu ya nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru Bagi teman-teman yang menantikan untuk dibukanya Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Yang mana sekolah kedinasan ini menjadi primadona sebagai pilihan opsi pertama untuk perguruan tinggi Dikarenakan setelah lulus ini kita bisa langsung diangkat menjadi JPNS ya Berikutnya adalah jadwal pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Yang mana disini nanti kita akan mencoba mengetahui apa saja syarat pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Tentu-tentu nanti bisa mempersiapkan ya sejak sekarang Kemudian instansi mana saja yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan Dan juga bagaimanakah alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini kita mencari tahu dulu ya Yaitu sebagai bahan awal edukasi Yaitu terkait tentang klasifikasi perguruan tinggi Nah klasifikasi perguruan tinggi Kalau misalkan saya bisa mengklasifikasikannya Sesuai dengan materi bahasan kita Perguruan tinggi itu dibagi menjadi tiga Yang pertama itu ada perguruan tinggi negeri atau PTN Kemudian ada perguruan tinggi swasta atau PTS Dan yang ketiga ini ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK Yang mana disini secara sekilas pintas tentunya teman-teman sudah mengetahui ya Untuk contohnya perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Komdiputristek Dikti ya Nah contohnya ada UNS kemudian UGM, UI dan lain sebagainya Inilah yang menjadi lembaga pemerintah Kemudian yang kedua ada perguruan tinggi swasta Yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh swasta Kemudian yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan Yang mana merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi Yang mana nanti kedepannya kalau misalkan sudah lulus Ini adalah nanti kita bisa bekerja pada instansi tersebut Dari segi pembiayaan tentunya juga disini bervariatif ya Kalau misalkan perguruan tinggi negeri untuk saat ini kita hanya cukup membayar UKT saja Namun untuk masuk seleksi ke dalamnya itu tentunya persaingannya sangat ketat ya Kemudian untuk perguruan tinggi swasta Ini adalah kita mungkin juga ada yang menerapkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi swasta Namun sepertinya disini kita lebih mudah ya Kalau ingin kuliah di perguruan tinggi swasta Kemudian di perguruan tinggi kedinasan Ini untuk masuknya itu adalah melalui seleksi yang langsung menggunakan sistem seleksi dari BKN ya teman Nah selanjutnya untuk lebih lanjut terkait tentang perbedaan klasifikasi perguruan tinggi Ini adalah sebagai berikut Yang pernah disini kita kutip dari enstun.com yaitu terkait tentang perguruan tinggi negeri Kemudian perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi kedinasan Yang pernah disini dicontohkan untuk salah satu perguruan tinggi kedinasan inilah BKN STUN ya Yang pernah disini mulai dari biaya kuliah Untuk biaya kuliah untuk diperguruan tinggi negeri itu adalah untuk saat ini menggunakan UKT yang diperoleh masing-masing mahasiswa ya Dan kita membayar biaya pendidikan sesuai dengan tingkat ekonomi orang tua Kemudian PTN mendapat bantuan dari pemerintah untuk operasionalnya Perguruan tinggi swasta ini beberapa PTS ya ada yang memiliki biaya lebih murah dari PTN Kemudian biaya operasional akan dibebankan kepada mahasiswa karena adalah milik swasta Kemudian untuk perguruan tinggi kedinasan ini langsung dinaungi kementerian yang terkait ya Misalkan kalau misalkan STUN ya sekolah tinggi akutasi negara Maka itu adalah di bawah naungan kementerian keuangan Kalau misalkan IPDN itu dari kementerian dalam negeri dan lain sebagainya Kemudian terkait tentang biaya siswa Nah kalau di perguruan tinggi negeri itu lebih banyak terdapat biaya siswa namun dengan proses seleksi Untuk swasta ini lebih sedikit biaya siswa dengan proses seleksi juga Kemudian untuk perguruan tinggi kedinasan ini pendidikannya gratis sehingga tidak memerlukan biaya siswa Terdapat kesempatan biaya siswa setelah lulus dan melanjutkan studi Kemudian untuk fasilitas Fasilitas dari negeri ini adalah terjamin ya sesuai dengan standar pemerintah Kemudian untuk perguruan tinggi swasta tergantung pada kemampuan PTS masing-masing Kemudian kalau misalkan dari sekolah kedinasan Ini adalah fasilitas terjamin sesuai dengan standar pemerintah dan instansi yang terkait Kemudian untuk pengajarnya Kalau di PTN ini adalah pengajar berkualitas dari kalangan akademisi Kemudian kalau misalkan swasta ini tergantung kepada PTS masing-masing Kemudian kalau misalkan sekolah kedinasan ini pengajar berkualitas dari kalangan akademisi Dan sesuai dengan fokus PKN STAN Selanjutnya terkait tentang ujian saringan masuk ya Kalau misalkan di PTN ini sangat ketat Peminatnya cukup tinggi ya Yaitu Rp500.000 sampai Rp750.000 Kemudian untuk PTS ujian tidak seketat PTN dan PTK Kalau misalkan PTK ini lebih ketat lagi Sangat ketat ya Peminatnya tinggi mulai dari Rp80.000 hingga Rp750.000 Dan untuk durasi mata kuliah Ini sesuai dengan yang teman-teman bisa baca disini Kemudian sistem kuliahnya Kalau di negeri itu sistem paket dan juga pilihan SKS ya Kebijakan dari DO jika melibatasi waktu kuliah maksimal Nah selanjutnya kalau misalkan di PTK Sistem paket SKS ini kebijakan DO ini tiap semester ya Dan persentase kelulusan kalau usaha negeri itulah kurang dari 80% Kemudian kalau swasta variatif Sedangkan untuk yang kedinasan ini sangat ketat Yaitu lebih dari 92% Kemudian durasi mulai bekerja Inilah 0-12 bulan setelah lulus Kalau di negeri Di swasta juga sama Kemudian kalau misalkan dari sekolah kedinasan Setelah lulus ini langsung bisa bekerja ya Dan kalau misalkan di bawah naungan kepentingan keuangan Ada kawan saya itu banyak sekali yang lulusan dari STAN Sekolah Tinggi Akutasi Negara Setelah lulus itu langsung bekerja Diangkat menjadi CPNS yang bekerja sesuai dengan peminatannya Ada yang di kantor perpajakan Kemudian kalau misalkan dari IPDN itu lulus biasanya menjadi camat Kemudian menjadi pamong peraja Dan juga pejabat-pejabat pemerintahan Kemudian untuk penempatan bekerja Nah untuk berguruan tinggi negeri Ini bisa menjadi PNS ya Swasta, sektor publik dan juga lainnya Swasta juga sama Yaitu bisa jadi PNS Kemudian swasta dan juga sektor publik lainnya Kemudian kalau misalkan disini dicontohkan dari STAN ya Setelah Tinggi Akutasi Negara Ini kalau misalkan lulus Ini nanti langsung diangkat menjadi PNS Di bawah naungan kementerian keuangan Nah selanjutnya kalau misalkan disini kita cek ya Dari perguruan tinggi kedinasan atau PTK Ini adalah untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan Ini kita kutip dari tahun 2022 Dikarenakan di tahun 2023 Saat ini belum dirilis ya Kita pantau Nanti kita sajikan bocoran untuk jadwal pendaftaran sekolah kedinasan Biasanya nanti akan langsung diberikan untuk alur secara resmi di tahun ini Kemudian juga ada buku panduannya Jadi untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan Ini teman-teman kalau misalkan berminat ya Ini bisa mempersiapkan mulai dari sekarang Alurnya yang pertama ini adalah kita membuat Akun ya Ini sama halnya dengan mendaftar CPNS Nah pelamar mengakses portalnya Kalau di sekolah kedinasan itu adalah Dikdin.bkn.go.id Nanti kita akan berikan tutorial secara singkatnya Setelah itu kita mengakses portal ini Kita membuat akun Kita membuat akun SSCSN dengan memasukkan nick dan juga norkakaya Yang tervalidasi dengan data di capil Setelah itu kita setelah membuat akun kita login Kemudian disini kita menggunakan password yang sudah kita buat Kemudian kita mulai melakukan pendaftaran Pendaftaran mengunggah sewa foto Pilih sekolah kedinasan yang diinginkan Lengkapi nilai Upload berkas Dan juga lengkapi biodata Setelah itu kita cek resume dan cetak kartu pendaftaran Di sekolah kedinasan Kemudian terakhir disini kita Lakukan verifikasi dan juga validasi ya Terkait tentang berkas pelamar Nah berikutnya nanti kita bisa mengecek Status kelulusan untuk seleksi administrasinya Nah bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Nanti bisa melakukan pembayaran Dan ingat untuk pembayaran yang dimaksud Inilah pembayaran yang nanti menggunakan kode piling Pembayaran hanya untuk ikut seleksi ya Untuk ikut testnya saja Kalau misalkan sudah lulus nanti kita bebas biaya kuliah Setelah itu kita mencetak kartu pencetak ujian Kemudian kita ikut seleksi Nah kita ikut seleksi ya Pelamar mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan masing-masing dari sekolah kedinasan yang dilamar Kemudian setelah itu pengumuman hasil seleksi Nah pengumuman hasil seleksi akan dihormatkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di SSCSN Dan kita bisa melihatnya pada akun SSCSN kita Nah ini pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan pada satu masa pendaftaran Dan selanjutnya terkait tentang jadwal pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Nah disini berdasarkan dari paparan BKN beberapa waktu yang lalu Ini telah diberikan timeline-nya ya Yaitu untuk prediksi perkiraan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 Ini adalah tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin Yang ini adalah merupakan estimasi seleksi tahun 2023 Ini adalah untuk sekolah kedinasan sendiri Ini nanti diestimasikan pendaftarannya Ini adalah sekitar bulan Mei Nah bulan Mei sampai bulan Juni 2023 ya Ini adalah untuk pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 Bagi adik-adik yang saat ini sedang SMA atau baru lulus Maka teman-teman bisa mempersiapkan diri ya Untuk ikut seleksi sekolah kedinasan Dan insya Allah kalau misalkan kita lulus Nanti masa depan akan cerah ya Kemudian untuk tutorial daftarnya sudah saya sediakan pada deskripsi Silahkan teman-teman cek ya Nah selanjutnya disini untuk syarat pendaftaran sekolah kedinasan itu Biasanya apa saja yang harus kita siapkan Nah untuk persyaratan pendaftaran nanti teman-teman bisa persiapkan ya Yaitu mulai dari KK Ini adalah untuk membuat akun Kemudian kartu tata penduduk Kemudian siapkan ijazah Kemudian rapat SMA segerajat Kemudian kita siapkan pas foto Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar nantinya Apakah kita itu mendaftar di sekolah kedinasan STAN Atau mungkin di BSSN atau mungkin juga mendaftar di IPDN Nah berikutnya untuk tata cara pendaftarannya Ini adalah seperti ini teman-teman Yaitu kita masuk ke portal dulu ya Masuk ke portal kemudian disini kita pilih yang sekolah kedinasan Kita membuat akun Mengupload saat foto Kemudian kita memilih formasi atau satu jenis sekolah kedinasan Kemudian kita memasukkan nilai Melengkapi biodata Kemudian mengunggah atau mengupload sesuai dengan persyaratan Kemudian kita cek kembali isiannya di bagian resume Kemudian kita klik kirim ya Data setelah kirim ini tidak bisa diubah Makanya kita harus cermati dengan baik ya Kemudian kita cek hasil verifikasi Kemudian bagi teman-teman yang lulus verifikasi Mendapatkan kode billing Nah sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi ya Nah berikutnya Disini untuk menggunakan pembayaran Silahkan cek di web instansi ya Masing-masing sekolah kedinasan yang teman-teman sudah pilih Kemudian yang sudah melakukan pembayaran Di verifikasi Nanti mendapatkan kartu ujian ya Kita cetak kartu perusahaan ujian Kemudian kita ikut seleksi Kemudian kita cek hasil kelulusan Kemudian pelamar yang lulus seleksi Ini dinyatakan diterima di sekolah kedinasan tersebut Darab menghubungi instansi atau sekolah kedinasan terkait Untuk proses selanjutnya itu seperti apa Kemudian sebagai contoh Untuk instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan Di tahun 2022 kemarin Dan nanti akan bertambah ya Seiring dengan banyaknya pegawai yang pensiun Pada masing-masing instansi Dan kemarin itu buka Badan pusat statistik atau STIS Kemudian dari badan cyber dan sali negara Itu Peltek SSN Kemudian kementerian hukum dan HAM Itu ada Peltekib dan juga Peltekim Kemudian dari kementerian dalam negeri Itu adalah IPDN yang dulunya STPDN ya Kemudian kementerian perhubungan Ini adalah STTD Dan 10 sekolah tinggi Peltek Seperti akademi lainnya Kemudian badan intelijen negara atau STIN Kemudian kementerian keuangan Ini adalah STAN atau sekolah tinggi akutansi negara Ini sebagai contohnya untuk pendaftaran di sekolah kedinasan Ini adalah kita masuknya ke Diktin BKN dan Google.id Sekolah kedinasan ya Nantinya dibuka untuk portal di tahun 2023 Berikutnya disini teman-teman nanti Cara mati untuk jadwal penerimaannya Nah ini kita bisa cek alurnya juga Soalnya kita bisa klik bagian login Kemudian pada bagian login Maka disini pastikan teman-teman ini harus mendaftar dulu ya Langkah pertama kita registrasi atau mendaftar Dimulai dari kita membuat akun Dan selanjutnya setelah kita Disini mulai dari yang pertama Itulah pengecakan identitas untuk pencocokan data-data kita Dengan data dokcapil ya Kemudian untuk tutorial lengkap Cara mendaftar sekolah kedinasan Silahkan teman-teman cek video yang ada di deskripsi ya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb